Hai semuanya welcome back to my youtube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton Insiden tak terlihat Johan Mirgram tabrakan mobil Deli bikin aerumoto rusak Perlahan tapi pasti pembelap Spanyol Johan Mir mulai menemukan kecepatan dengan Repsol Honda Pembelap asal Mallorca itu berhasil finish ke-12 di Montegui Portugal tertinggal hampir setengah menit dari pemenang balapan Jorge Martin Dari tim Prima Pramah Racing Mir bisa saja finish lebih tinggi lagi andai tak mengalami insiden pertama dengan pembelap Italia Franco Morbidelli Johan Mirgram dengan regular Prima Pramah Racing itu setelah mereka bertabrakan di tinggungan 8 pembuka Insiden tersebut merusak bagian aerodinamisnya pada RC213 Mir Kecepatan ini tak terlalu terlihat karena pembalap lain yang mengalami insiden menyedot banyak perhatian penggemar Morbidelli memutuskan balapan selesai di timan ke-8 keluh wir setelah balapan seperti dimuat dari motorsport.com Dia mematakan semua sayap motor saya tanpa kecuali kecuali bagian ekornya sambung pembalap Mallorca itu geram Bila pertama ada harus sedikit tenang dan cerdas Morbidelli tidak melakukannya kalau tidak terjatuh dia pasti kena penalti Ujar Mir lagi sementara Morbidelli tidak setuju dengan pendapat Bir tentang kemungkinan sanksi tindakan seperti ini bisa saja terjadi dalam balapan Jadi tidak ada yang perlu digeluhkan jawab Morbidelli Pada akhirnya Mir menyelesaikan balapan di posisi ke-12 Morbidelli di posisi terakhir setelah berhasil kembali bergabung dalam balapan Johan Mir dari Repsol Honda dan Franco Morbidelli dari Prima Pramah Racing Ducati akan kembali balapan lagi Di MotoGP Amerika di sirkuit Cota Akannya persaingan sengit antara Morbidelli dan Johan Mir akan tertaji lagi Patut ditunggu aksi dari Johan Mir dari Repsol Honda dan Franco Morbidelli Repsol 5 Pramah Racing Ducati Terima kasih telah menonton!